Bismillahirrahmanirrahim Balik lagi di Automotive Net Jadi ini kerjaan buntut dari Kejadian waktu kami pulang kampung Nabraana lembu Jadi porstering yang udah diberesin Atau udah ganti sil Akhirnya olinya itu ngucur keluar Kami udah coba isi Sekali langsung ngucur keluar lagi Jadi gak kami isi udah Kurang lebih Dari sebelum lebaran haji Udah berapa bulan tuh Jadi baru sekarang Dikerjain Nah itu kan sekarang lagi dipanasin Itu udah nampak netes-netes Sisa-sisa oli yang ada di dalam Itu tinggal dikit lagi Karena kan memang reksirnya udah Kebuka Jadi kejadiannya Kan ini udah diganti sil Lengkap Gak ada bocor Lebih kurang 2-3 bulan pemakaian itu Gak ada bocor Jadi waktu kami ganti silkit Lengkap Sekitar harganya 600 Kalau gak salah ada buat video juga Udah terpasang 2-3 bulanan gitu Aman Habis itu kami pulang kampung Mau ke Medan kan Kejadian 2 jam perjalanan itu kejadian Total perjalanan kan sekitar 15 jam Jadi 2 jam perjalanan dari rumah itu udah kejadian Nabra anak lembu di bagian bawah yang Mengakibatkan kebocoran di bagian sini Kayaknya terkebanting Kalau kondisi realnya sebenarnya gini O-ring yang disini ini Aslinya atau bawaannya itu Dia tegap kali dia Atau Kita bilang padat kalilah besar Kayak gitu Tapi Waktu kita beli silkitnya Itu di Nanti kalau misalkan Masih ada historinya Kami tampilkan tokonya lah Jadi kami minta sil BMP46 Memang dari silnya itu Ada beda Kemungkinan sama dia dikasih Punya E36 Yang untuk Disini kan ada teplon-teplon yang disusun tuh Untuk teplon-teplon yang disusun itu Kita harus Gunting kupingnya Jadi kayak ada pinggirnya gitu Pinggirnya itu harus kita potong dulu keliling Supaya bisa masuk Kemungkinan Pedagangnya Beranggapan bahwasannya Silnya itu Sama Antara BMW E36 sama M46 Dikasih aja padahal Real kondisinya itu beda Jadi karena Beda dan Ini belanja Belanja offline Kami gak komplain Karena udah terlanjur bongkar Segala macem Dan bisa disiasati Jadi kuping atau pinggirnya itu Kami potong Nanti kalau misalkan kalian Eksekusi langsung Pasti nemu dan Ada solusi lah Kupingnya itu kami potong Masuk di bagian tengah Dan Alhamdulillah Gak bocor Dan ringan Udah Sesuai lah kerjanya Habis itu yang disamping sini Juga gak bocor Yang disini gak bocor Yang disini juga gak bocor Tapi yang disini memang Dari segi O-ringnya itu Kelihatan Kayak kurang Tegap gitu Atau kurang besar Sama kayak kita Cek misalkan O-ring-O-ring BMW original Kayak punya radiator Itu kalau kita Bawa contoh ke toko Pasti kita nemunya itu Lebih kecil sedikit Tapi biasanya Kalau buat radiator Itu aman Tapi dia dengan syarat Kan gak ada benturan Kayak gitu Dia lebih kecil sedikit Tapi aman Kami udah beberapa Kali pakai Cuma kalau misalkan Kita beli yang Pan number Yang di luar negeri Itu baru kita bisa Nemu ukurannya yang sama Jadi dia lebih kecil Tapi ini gak bocor Dah gak bocor Gitu Ada lembu kan Anak lembu Udah mati kondisinya Kami udah terlanjur Kecepatan tinggi Di samping jalan paret Kalau misalkan Kami elakkan takut Mobilnya malah ke paret Gak bisa jalan lagi Jadi bagus kami Hantam tengah Yang mobilnya itu Sampai terangkat Kebetulan kan Cover-cover Di bawah masih ada Ini yang paling depan Rekster ini yang paling depan Dan cover bawah Rekster ini kan Plastik dia Jadi Kayak kalah gitu Jadi Setir ini yang terasa Memang kebenturnya Hentakannya kuat Kontak kesini Nah yang o-ring Yang ukurannya Rada-rada Beda dari aslinya ini Kejepit Langsung ngucur Olinya Langsung ngucur Dari sini Habis itu Pas sampai bandah C Kami coba Isi lagi Mana tahu bisa Tapi Waktu udah disi Langsung ngucur lagi Oh yaudah Berarti Memang o-ring Yang disini Wajib diganti Karena kan Saiznya Rada beda Jadi kalau misalkan Ada benturan Dikit aja Dia langsung Bocor Jadi ini Rencananya Mau kami ganti Yang ukuran Lebih besar lagi Dari yang sekarang Dari yang sekarang Atau yang Standarnya Kalau nemu Dan yang lainnya Alhamdulillah Nggak ada masalah Tapi nggak tahu juga Lengan rekenya ini Karena Udah Dari sebelum Lebaran Aji Sampai sekarang Udah bulan Agustus Tanggal 13 13 atau 12 Lupa Ini Nggak ada di sioli Artinya Cuma sisa-sisa oli Di dalam Mudah-mudahan Teflon sama Asnya itu Nggak kemakan Kalau nggak kemakan Ya berarti Mesti aman Mesti bisa kita Pakai Jadi ini Buntut dari Kejadian yang Pulang kampung Tapi kalau Misalkan ini Aman Berarti kami Ya juga Nggak Ngeeluarkan biaya Mahal Walaupun ada Insiden ya Karena O-ring itu Paling mahal Berapalah Kalau kami Di Banda Aceh Belanja Biasanya O-ring punya Beko Yang besar-besar Itu Memang Mereka bilang Ini beda O-ringnya Bang Memang Rada mahal Itu juga Harganya Paling 15.000 Kalau yang Standart-standart Itu ya 8.000 10.000 Itu pun Kalau beli Satu Kalau beli Lebih dari satu Biasanya Beda juga Harganya Jadi paling Cuma Ganti O-ring bagian Atas itu Oh iya Ini udah Ini udah kami Buka Sebenarnya Cuma Karena kemarin Males Nah Ini udah kami Buka Sebenarnya Jadi Yang kami Masuk Teflon Contohnya Yang hitam Hitam Tapi Buat Yang Di Lengan Rack Yang Mesti Dipotong Kalau Ininya Sama Nah O-ringnya Ini Ini Kurang Memenuhi Ruangan Dari Si Hosing Atau Paret O-ringnya Ini Jadi Dia kurang Penuh Gitu Gimana ya Kita Cara Lihatnya Nah Ini Ini kurang Penuh Gitu Jadi Yang Aslinya Itu Radak Lebih Besar Sedikit Lebih Gemuk Paret Ini Penuh Jadi Kami Mau cari Nanti O-ringnya Yang Paret Ini Penuh Karena Gitu Habis Kebentur Bocornya Itu Dari Sini Apalagi Di Atas Ini Dia Bukan Dikat Drat Tapi Dikat Sama Seklip Doang Dan Ini Sama Ini Lumayan Ada Spasi Jadi Memang Waktu Kebenturnya Pasti Dia Bisa Bisa Goyang Kayak Gitu Karena Antara Ini Sama Ini Lumayan Ada Spasi Enggak Yang Span Kayak Gitu Enggak Ini Lumayan Tapi Secara Overall Kayak Bagian Dalam Ini Yang Seal Utamanya Yang Ini Kan Berputar Kalau O-ring Ini Tetap Seharusnya Sampai Di Tengah Ini Bocor Ini Belum Bocor Kalau Misalkan O-ring Itu Ukurannya Pas Dan Standar Apalagi Kita Dapat Ukurannya O-ring Tapi Karena Ini Kami Belanja Sil Kit Kami Bilang Buat E-46 Tapi Dikiriminya Itu Kami Mikirnya Juga Buat E-46 Memang Bisa Dipakai Buat E-46 Tapi Ada Beberapa Kerjaan Atau Beberapa Trick Supaya Dia Bisa Dipakai Dan Kendala Yang Langsung Nampak Yaitu Disini Jadi Buat Kalian Yang Misalkan Beli Sil Kit Kalian Harus Pastikan Lagi Ke Pedagang Ini Betul Buat E-46 Atau Bukan Karena Bisa Jadi Dikasih Buat E-36 Kami Juga Gak Gak Tau Ya Kami Memponis E-36 Karena Memang Rack E-36 Memang E-46 Secara Keseluruhan Mirip Dan Bisa Dipakai Punya E-36 Bisa Dipakai E-46 Bisa Dipakai Walaupun Ada Beda Dikit Makanya Kami Ponis Punya E-36 Kemungkinan Karena Memang Mirip Untuk Realnya Kami Juga Gak Tau Yang Jelas Kondisinya Di bagian Sil Tengah Butuh Dimodifikasi Dan Ini Harus Kita Ganti Lain Tapi Ini Gak Susah Sebenarnya Nyarinya Kalau Cuma O-ring Kayak Gini Cuma Karena Kemarin Kami Rasa Ini Bisa Oh Ya Ini Nampak Ini Yang Yang Kejepit Karena Kami Rasa Ini Bisa Beda Ukurannya Dikit Karena Cuma O-ring Kan Dia Duduk Dia Gak Bergerak Rupanya Karena Bunturan Bocor Dan Kami Harus Ganti Solusinya Gak Mahal Cuma Kejadian Dan Kerjaan Yang Harus Kita Lakukan Jadi Adli Kita Mobil Siapa Ini Mobil Adli Oke Kita Jadi Ada Kerjaan Tapi Gak Apa Ini Pengalaman Buat Otomotif Dan Masukkan Masukkan Buat Kalian Yang Pengen Service Service Rack Di Bagian BMW 46 Di Mobil BMW 46 Tapi Enggak Se Ngeri Itu Kita Dengar Dengar Gosip Gosip Tentang Rackstir IPANAM Harganya Mahal Segala Macem Bahkan Sekarang Copotannya Udah 16 17 19 Dan Diganti Silkit 600 Ribu Ini Bisa Kayak Gitu Kan Jadi Enggak Melulu Dia Harus Mengeluarkan Biaya Besar Sebenarnya Karena Rackstir Vios Saja Itu 2 Jutaan Juga Kalau Yang Baru Belum Lagi Ongkos Pasangnya Ya Kurang Lebih Kita Rawat Mobil Tua 46 Untuk Saat Ini Udah Worth it Dari Segi Kenyamanan Dan Jajan Si Mobil Oke Mungkin Sekian Videonya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Subscribe Channel Automotive Net Follow Juga Instagram Automotive Net Adli Kemana Adli Hah Main Mobil Itu kok Mobilnya Ada Airnya Ini Mobil Apa Mobil Apa Emek Punya Siapa Adli Punya Adli Punya Adli Yang Mana Yang Ini Atau Yang Mana Adli Ini Punya Oom Ini Punya Oom Itu Punya Adli Ya Ya Ap Sono Tres Tres